Hai guys kembali lagi di channel aku Mood Art Channel Jadi ini aku lagi ngambil Koi nya dulu Untuk watercolor yang bakal aku pake Dan sekarang kita Mulai menggambar Udah jadi Ini gambarnya Oke sekarang aku ambil Watercolor yang tadi Aku pake koi Jadi sekalian kita review aja Jadi sebenernya aku udah punya Lama banget Udah sekitar 4 tahun gitu Makanya udah kotor banget Dan ini tuh kotor Di paletnya itu gara-gara Dulu temen aku suka ngeroin cat akrilik Gitu disitu Terus susah ilang deh Mari kita mulai Sekarang aku lagi campur warnanya dulu Jadi aku mengambil Warnanya itu yang kayak agak-agak orang itu Sama putih untuk Best kulitnya Disini ceritanya itu aku ngambil Aku gambar Tentang Banteng gitu sih Dan disini aku sebenernya gak tau Ini tuh mirip Sama banteng Atau enggak Tapi ya semoga Dia mirip Jadi Aku nama ini adalah Dewi Banteng Apa sih Dewi Banteng Coba Tapi yaudah itu adalah nama dari aku Karena aku emang Pengennya itu kayak bikin banteng gitu Dengan aku tambahin ciri khas tanduk gitu diatasnya Terus karena aku bingung Tambahin apa lagi Jadi aku tambahin kayak kalung gitu di lehernya Sebenernya itu kayak nandain buat Apa sih Kayak itu kan suka diikat gitu ya Kayak Sapi, banteng gitu Banteng gak tau sih sebenernya diikat apa enggak Tapi Yaudah tambahin aja Gitu Terus kita warnain Lagi Untuk Warna tanduknya Aku campur warna Coklat gelap Sama Warna hitam Biar agak lebih pekat gitu Sampai jumpa Sekarang proses warnain rambut Rambutnya aku bikin juga warna coklat gitu Karena banteng-banteng kan biasanya dominan gelap Warna kulitnya ya Terus Aku gradasiin sama warna kuning Biar Dewinya tetap kekinian gitu Di ombre Jadi lucu banget deh Warna kuning Dicampur sama coklat gitu Dicampur sama coklat Dicampur sama coklat Jangan lupa Dicampur sama coklat Ndol Dicampur sama coklat selamat menikmati dan kalau ngomongin ke watercolournya sendiri ini emang bagus banget mungkin kalian juga udah tau kali ya kualitas dari koi watercolour ini kayak gimana dengan harganya yang cukup pricey karena sekarang udah banyak banget juga watercolour yang lebih murah cuman emang masih banyak yang lebih chalky gitu jadi tetep koi watercolour itu masih ter the best kalau misalkan dibandingin sama yang watercolour termurah di video aku kemarin yang ini menurut kalian gimana pasti beda jauh sih ya tapi udah lumayan juga ya kemarin yang 9 ribu dan ini dia hasil jadinya gimana cantik gak Dewi Dewi bantengku ini gimana oke thank you udah nonton video ini bye bye